Menindaklanjuti adanya aduan masyarakat terkait praktik perjudian secara terang-terangan yang kemudian dilakukan pengembangan oleh anggota kepolisian setempat. Tugas berhasil mengamankan setidaknya 8 orang pelaku warga Dalung saat sedang asik bermain judi kartu di kawasan Jagara Yulor, Serangkota, Senin pagi tadi. Sesuai atensi kapolres Serangkota, untuk lebih meningkatkan dalam memberantas segala macam bentuk penyakit masyarakat seperti praktik perjudian dan kejahatan lainnya, Petugas kepolisian dari unit reserse kriminal Polsek Cipocok, Serangkota, segera menindaklanjuti adanya laporan dari masyarakat terkait maraknya perjudian secara terang-terangan di wilayah tersebut. Setelah melakukan pengintaian selama 3 hari, anggota langsung melakukan upaya penangkapan dan berhasil mengamankan sebanyak 4 orang pria yang sedang asik bermain judi kartu. Berikut barang bukti, 3 unit handphone, kartu remi, dan uang ratusan ribu rupiah. Di kawasan Jagara Yulor, Serangkota, pada Senin pagi. Itu laporan dari masyarakat, dan juga diminta oleh Bapak Kapolres, yaitu pimpinan, kita atensi untuk masalah judi. Kemarin itu kita diminta untuk bulan kemarin, yaitu kendaraan roda 2. Kita sudah laksanakan untuk bulan ini, target beliau adalah penyakit masyarakat. Termasuk ya tempat di bulan, ya judi, ya penyakit masyarakat. Kita lakukan, itu karena perintah, kita lakukan. Hal hasil ya mulai dari Jumat malam sampai dengan teri malam, kita dapat orang-orang yang mungkin maka benar-benar penyakit masyarakat itu menuju di 2 kelompok. Sebelumnya, anggota yang sudah melakukan pengawasan sejak Jumat malam di lokasi tersebut, juga sudah mengamankan 4 orang yang sedang asik bermain judi. 8 orang pelaku ini diancam dengan hukuman maksimal 2 tahun dan 8 bulan akibat melanggar pasal 303 tentang perjudian. Kini, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka terpaksa harus mendekam di jeruji besi tahanan Mapolsek Cipocok, Serangkota. Aprianto, kabar 5, mengabar. Terima kasih.